Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kajuk channel dimanapun berada terima kasih sudah klik video ini ya oke ini tahap selanjutnya dalam kita masih dalam tema budidaya jangkrik bagi pemula dengan modal yang sederhana ya teman-teman oke kita kali ini masuk tahap pembudidayaan atau penernakan jadi kemarin di video-video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya perlengkapan juga pakan terus kita sortir indukan setelah kita sortir ini indukan sudah ada disini calon indukan nah ini calon indukan ini yang betina dan ini yang jantan ya yang jantan cuma berapa ini? jadi seleksi alam ya ada yang mati ini yang betina ada berapa? satu, dua, tiga, empat, lima ada sepuluhan ekor nah masalah teman-teman soalnya kan memang seperti itu untuk dibudidayakan yang betina lebih banyak daripada yang jantan oke, langsung saja ini saya tunjukkan ini perlengkapan yang perlu disiapkan ketika kita tidak membudidayakan atau menjodohkan ini ya yang pertama tray atau tempat telur ini tempat telur bekas ya saya minta dari penjual itu penjual telur yang bekas ini tray terus ini saya bikinkan kotak jadi tidak ditoplas ya ini kardus saya bikinkan kotak kardus yang sudah saya itu kasih lakban lakban kuning ini pinggirnya juga nanti biar tujuannya kalau jantinya manjat sampai sini dia kepleset jatuh lagi jadi tidak kabur teman-teman dan ini bawahnya usahakan ini lata ya full semua apa latannya ini kan saya tidak begitu full ya kalau bisa yang lebih full biar dia tidak lembab biar kardusnya ini tidak hancur teman-teman kalau pakai kardus kuat lagi kalau pakai box dari triplek ini saya pakai kardus bekas wadah tepung tebal ya lumayan ada satu satu senti atau setengah senti ini tebalnya ini mungkin lumayan kuat lah sederhana saja jadi tempatnya itu saja terus yang pertama kita lakukan yaitu ini peletakan tray tempat dia bersembunyi ini peletakan tray nya jadi ini saya kasih tips untuk menata tray nah jadi mohon maaf ya teman-teman kalau audionya terganggu agak bising soalnya rumurnya di dekat jalan raya jadi ini tray nya saya persiapkan jadi menatanya jika posisi ini ini paling dasar ya bawah ini kan ada perbedaan yang lancip juga yang tumpul yang lancip di atas usahakan untuk yang atasnya ketika numpuk ini yang lancip di bawah jadi kebalikannya jadi ini kan yang lancip yang lancip di atas ya kan nanti kalau untuk numpuk ini yang lancip dibalik di bawah terus numpuknya disamakan gini teman-teman nah jadi dia ada rongga di tengah jadi ada rongga di tengah ini untuk bersembunyi jangkrik nah kalau kita balik seperti ini sama posisinya nah dia akan tertutup terjepit jadi kecil ada penorongga kecil yang bahayanya kan nanti kalau jangkriknya terjepit mati di sela-sela tray atau tempat telurnya jadi posisinya seperti ini teman-teman nah dipaskan saja ya terus jumlah tray jumlah tempat telurnya menyesuaikan jumlah yang mau di ternak kalau jumlahnya banyak ya ini tumpukannya mungkin 2 atau 3 tumpukan teman-teman oke kita pasang dulu disini di boxnya sebentar ini tripodnya saya pasang dulu oke ini tray kita pasang seperti ini ya kita langsung letakkan saja di kardus kita langsung taruh saja disini kita tata seperti tadi ya agar ada rongga untuk dia tempat bersembunyi nah ini kan soalnya kan jangkriknya sedikit saya kasih 2 tumpukan dulu nanti kalau dia tembakkan nah ini kan sudah ada rongga di bawah ini ada rongga ini sudah bisa nah oke langsung saja ini kita masukkan dulu jangkriknya oh kita kasih untuk makan makannya kita kasih ini yang yang sisanya ini taruh dulu disini ini daun-daunnya taruh di atasnya jangan lupa ngulungnya dari gedebuk pisang gedebuk nah ini sudah terkata ya makanan minumnya sudah ada di atas terus jangan lupa ini kasih ini ini pur ayam ini pur ayam ya seharusnya ini kalau dihaluskan malah lebih bagus lagi teman-teman ya ini kita taruh di atasnya nah kita taruh di atasnya situ cantiknya kita kebar ini yang betina nah itu ya yang betina sudah itu kurang lebih ada 10 ekor teman-teman nah terus kita tebar yang jantan jantan ini sementara masih dua ekor sebenarnya ada lima tuh cuma ini loh ada yang mati ini ini ada dua cuman yang masih hidup ini nggak nggak apa-apa ini taruh dulu sini nih sambil kalau ada tambahan lagi yang jantan oke ini perawatannya masih seperti jantan yang ini ya nanti saya bikinkan video lagi mengenai perawatannya ini sudah siap diternakan dia biar kawin terlebih dahulu terus nanti untuk apa itu padahannya dia bertelur nanti saya bikinkan video lagi ini besok baru saya beri media dia bertelur itu enggak langsung sekarang teman-teman ini biar adaptasi dulu nanti tak kasih media bertelurnya besok nanti saya bikinkan video lagi itu tadi cara mengawinkan jantan yang sudah selesai di apa isolasi dipisah selama beberapa hari itu antara jantan yang kita ini kita satukan biar dia adaptasi dulu nanti baru saya beri media untuk dia bertelur nanti seperti apa medianya silahkan disimak di video saya selanjutnya oke terima kasih mari kita belajar bersama-sama semoga semoga bisa berhasil lumayan bisa jadi pemiritan atau pengkhidmatan pakan burung kita di rumah atau pakan ketika kita mau mancing teman-teman oke ini biarkan seperti ini nanti jangan lupa permukaannya disini ditutup dengan kain ya kalau bisa kain kelambu itu yang ada rongga-rongganya biar cicak enggak masuk dan dia juga kemungkinan terbang atau kabur bisa teratasi teman-teman oke terima kasih sudah menyaksikan sudah di video ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe juga share dukung terus saya kita belajar bersama peternak jangkrik oke sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati